Masukkan sayur kacang panjangnya, aduk hingga tercampur rata Selanjutnya, tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh penyedap Jika nanti garam dan penyedapnya masih dirasa kurang, boleh ditambah lagi Tambahkan secukupnya air Aduk kembali hingga semua bahan tercampur rata Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Jumpa lagi dengan saya, Elsie Sylvie, tentunya untuk berbagi resep dan bagaimana cara memasak makanan Apa yang akan saya masak hari ini? Let's see together Oke guys, hari ini saya mau masak tumis sayur kacang panjang Seperti ini Bahan-bahannya sangat simple dan mudah untuk memasaknya Let's start cooking Oke, untuk masak tumis sayur kacang panjang Di sini saya sudah siapkan semua bahannya Ini long beans atau kacang panjang Sebanyak 500 gram Sudah saya potong-potong dan dicuci bersih Selanjutnya, minyak sayur 1 sendok teh penyedap Merek apa saja bisa digunakan 1 sendok teh garam Jadi, untuk penyedap dan garamnya boleh ditambah jika nanti rasanya masih kurang Sesuaikan saja dengan selera masing-masing Ketumbar 1 sendok teh Ini saya gunakan yang sudah halus Jika kalian tidak punya yang halus Bisa gunakan yang kasar Kemudian dihaluskan Selanjutnya, ada 5 bahan Di sini Bawang putih 5 siung Bawang merah Saya gunakan yang besar Jika yang kecil gunakan 10 butir 3 biji kemiri 1 potong terasi Dan 1 potong gula merah Kemudian ada setengah biji tomat yang ukuran besar Sudah saya potong-potong 10 batang cabai merah Oke, selanjutnya Di sini saya sudah siapkan tabung blender Saya akan haluskan bawang merah Bawang putih Kemiri Terasi Dan Gula merah Kemudian Kemudian juga cabai Jadi 6 bahan ini akan saya blender Untuk menghaluskannya Bisa juga kalian haluskan dengan menggunakan batu gilenya Untuk tomatnya tidak dihaluskan Cukup dipotong seperti ini Oke, 6 bahan tadi sudah selesai Saya haluskan Hasilnya seperti ini Selanjutnya di sini saya sudah siapkan kuali Kemudian saya akan masukkan secukupnya miyak sayur Untuk menumis bumbunya terlebih dahulu Miyak sayurnya sudah cukup panas Selanjutnya saya akan masukkan semua bumbu yang saya haluskan tadi Kemudian masukkan ketumbar Yang sudah dihaluskan Tambahkan tomat yang sudah dipotong-potong Aduk-aduk hingga semua bumbu tercampur rata Dan masak hingga mengeluarkan aroma yang sedap Untuk bentuk potongan sayur kacang panjangnya Bisa kalian potong seperti bentuk yang saya punya Atau kalian potong dengan bentuk yang lain Lakukan saja potongannya seperti yang kalian suka Oke, ini tumisan bumbunya sudah cukup Mengental dan sudah mengeluarkan aroma yang sedap Selanjutnya saya akan langsung masukkan sayur kacang panjangnya Aduk-aduk hingga bumbu dan sayur kacang panjangnya Tercampur menjadi satu Selanjutnya masukkan satu sendok teh garam Satu sendok teh penyedap Garam dan penyedapnya nanti kita rasa-rasa Jika kurang boleh ditambah lagi Selanjutnya tambahkan secukupnya air Aduk kembali hingga semua bahan tercampur jadi satu Masak hingga mendidih dan sayur kacang panjangnya empuk Oke guys, tumis sayur kacang panjangnya sudah jadi Sudah selesai saya masak Hasilnya seperti ini Selamat mencoba di rumah Semoga ini bermanfaat Terima kasih telah menonton!